. Kabar kurang bahagia datang dari grup band The Massive. Rian The Massive dan personel lainnya diketahui mengalami kecelakaan mobil di situ Bondo. Kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh Rian The Massive melalui akun Twitter pribadinya. Dari Twitter at Rian Ekep, Senin, 28.3, Rian menyampaikan jika kecelakaan saat grup band The Massive hendak manggung di Banyuwangi. Namun dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi kecelakaan, kami mengalami kecelakaan di situ Bondo saat perjalanan menuju Banyuwangi. Kondisi mobil rusak parah, tulis Rian di Twitter. Kendaraan tersebut rusak parah, tapi untungnya sang vokalis dan teman-temannya selamat. Rian mengalami luka memar di mata kiri. Rama harus menerima jahitan di dagu, sedangkan Wahyu memar bagian dada. Tepe Alhamdulillah saya. Rama dan Wahyu selamat meskipun ada luka memar di mata kiri. Rama mendapat lima jahitan di dagu, Wahyu memar di bagian dada, akhir cuitan Rian. Selang beberapa waktu setelah kejadian yang dialami grup band The Massive, Rian pun mengunggah kondisi terkininya melalui akun Instagram pribadinya. Dari akun Instagram at Rian Eki Pradipta, vokalis band The Massive tersebut mengunggah potret dirinya yang matanya terlihat bengkak hingga ada bagian yang tampak membiru. Alhamdulillah diberi selamat sama yang punya kehidupan, tulis Rian dalam keterangan unggahannya. Tidak hanya itu saja, Rian kemudian juga mengunggah potret dirinya bersama rekannya di The Massive, Rama. Dalam foto tersebut terlihat gitaris The Massive itu dagunya luka hingga harus dijahit. Stay strong at Ramadan Rama. Gita Sri Syuk, tulis Rian. Meski sempat mengalami kecelakaan saat hendak menuju ke Banyuwangi, namun grup band yang terkenal dengan lagu Jangan Menyerah tersebut tetap melanjutkan tujuannya untuk tampil di Banyuwangi. Hal ini dikarenakan sudah banyak penonton yang membeli tiket. Oleh sebab itu, Rian dan kawan-kawan tidak ingin membuat penonton kecewa. Jadi karena penonton yang sudah banyak membeli tiket, mau nggak mau The Massive harus tampil, kata Rian The Massive dalam video unggahannya di Instagram. Terima kasih telah menonton!